Halo guys, balik lagi bersama Mimin. Untuk kali ini guys, Mimin akan memberikan 20 top drama list yang pernah dibintangi oleh aktor China Peng Guan Ying dari drama yang sudah tayang, masih tayang, dan oncoming guys. Yang pertama, dia pernah membintangi drama The Sweet Barton yang tayang pada tahun 2012 sebagai karakter pendukung bernama Woody. Kemudian yang kedua guys, dia juga membintangi drama China Female Fashion Editor pada tahun 2012 sebagai karakter pendukung bernama Xiyo Wang. Kemudian yang ketiga, dia juga pernah membintangi drama China Because Love is So Beautiful pada tahun 2013 sebagai pemeran utama bernama Ye Nandi atau Wang Xifan. Keempat, dia juga pernah membintangi drama Because Love is a Miracial pada tahun 2014 sebagai karakter utama bernama Kiji. Kelima, dia juga membintangi drama Princess of Lan Lin King yang tayang pada tahun 2016 sebagai pemeran utama bernama Yu Wen Yong. Kemudian keenam, ada drama Tribus and Empirous Storm of Prophecy yang tayang pada tahun 2017 sebagai karakter pendukung bernama Mu Yun Hegi. Ketujuh, ada drama A Warm Jacket yang tayang pada tahun 2018 menjadi pemeran utama bernama Hua Chong. Kemudian yang kedelapan, dia juga membintangi drama From Survivor to Healer pada tahun 2019 sebagai pemeran utama bernama Shen Yifan. Lanjut, yang kesembilan, dia juga membintangi drama China The Longest Day in Chang'an pada tahun 2019 sebagai peran lamu bernama Qin Zheng. Kemudian kesebutuh, drama Jue Jin Sujian yang tayang pada tahun 2019 sebagai pemeran utama bernama Shen Tianyao. Kesebelas, ada drama To Dare My Life yang tayang pada tahun 2020 menjadi pemeran utama bernama Liu Yang. Kemudian yang kedelapan, ada drama The Confidence yang tayang pada tahun 2020 menjadi pemeran utama yang bernama Fu Shen Xing. Lanjut, ketiga belas, ada drama China To Conjectures About Marriage yang tayang pada tahun 2022 kemarin, guys. Menjadi pemeran utama bernama Yan Zheng. Keempat belas, ada drama Strength To Play yang tayang pada tahun 2022 juga sebagai pemeran utama bernama Guo Ailun. Kemudian kelima belas, ada drama Unpacked Falling yang tayang pada tahun 2022 menjadi pemeran utama bernama Gao Jun. Lanjut, kes. Yang keenam, ada drama Have A Crush On You yang sekarang masih tayang sebagai pemeran utama bernama Ning Zikian. Kemudian yang keenam belas, ada drama Am Kaminya yang berjudul The White Castle menjadi pemeran utama bernama Wang Yang Ming. Kemudian drama berikutnya, Si Am Kamin juga In Darkness yang menjadi pemeran utama bernama Xie Gang Shan. Lanjut, yang kedelapan belas, drama Am Kamin berikutnya adalah Tin Ice yang akan juga tayang menjadi pemeran utama bernama Shen Kian. Kemudian ke sembembelas, drama Am Kaminnya Love Without A Trace dan dia masih jadi karakter mendukung bernama Zhang Jun Xiang. Dan drama Am Kamin yang kedua belu adalah Tiri Sateng, I Only Care About You yang akan tayang tapi disini dia menjadi karakter mendukung bernama Xiei Taisheng. Sekarang yuk kita kepoin dengan aktor Cina satu ini guys, Peng Kuan Ying. Namanya juga Peng Kuan Ying guys, berkeluar ke negaraan Cina dan lahir pada tangan 18 Februari tahun 1986 dan umurnya pada tahun ini adalah 37 tahun guys. Dia melakukan lulusan dari Beijing Film Academy. Untuk aktor satu ini memang sudah cukup lama ya guys, bermain di drama-drama Cina. Buktinya dia termasuk aktor yang laris manis bermain di drama Cina. Dari drama mulai awal debunya tahun 2011 sampai sekarang guys. Dan aktor satu ini ya, Peng Kuan Ying ini adalah aktor yang merupakan aktor yang sangat laris manis dimana dia bermain drama Cina tuh banyak banget. Satu tahun hampir empat drama sekaligus dia berperan menjadi karakter utama juga guys. Kamu suka yang drama dari Peng Kuan Ying yang mana aja guys? Untuk akhir-akhir ini sangat popular adalah drama yang terbarunya adalah Have a Crush on You yang sekarang masih tayang di WTV guys. Dan pastinya banyak banget proyek drama baru di masa depannya guys. Intinya dia punya proyek drama tuh banyak banget. Sampai banyak banget yang I'm coming. Wow, keren sekali untuk aktor satu ini guys. Dan pastinya kita tunggu aja banyak karyanya di masa depan. Dan itulah beberapa drama yang pernah dibintangi oleh aktor Cina Peng Kuan Ying. Kamu suka yang mana guys? Coba komen di bawah ya guys. Drama yang paling kalian suka dari Peng Kuan Ying ini. Sekian dari Mimin untuk video kali ini. Pastinya terima kasih sudah menonton guys. Sampai bertemu di video berikutnya. Bye-bye. Sampai bertemu di video berikutnya.